Perihal anak, Aheng, Dedimo menjemput, teriak Sebastian dari ruang televisi, yang mana membuat Mikael segera keluar dan berlari ke arah Arnold yang baru saja masuk. Deddy, ucapnya melepaskan kerinduan, rindu Deddy, rindu Diddy, ajak Sebastian yang sedang memainkan game di layar televisi dengan Joy yang terlelap di pangkuannya. Dia malas melihat interaksi antara Mikael dan juga Arnold yang selalu membuatnya iri. Hei Bas, apa Deddy boleh ikut makan malam? Apa Deddy kini jatuh miskin? Hei, ayolah. Si Aheng saja selalu membuatku repot. Gumam Sebastian tidak terlalu keras guna Mikael tidak mendengarnya. Arnold mencium pipi putranya dan kembali menurunkannya. Beberapa hari berpisah dari Mikael membuat Arnold merindukan sosok anak kecil yang selalu membuat kekacauan di rumahnya. Mainlah kembali bersama Sebastian. Oke Deddy, kita tidak akan pulang. Nanti setelah makan malam. Cih, Sebastian berdecak malas. Awas saja kalau kau mengganggu ku Aheng. Mikael tidak mempedulikan perkataan Sebastian dan datang mendekat. Ikut bermain game bas. Minggir kau Aheng. Aheng? Tanya Arnold bingung. Dia menatap Nana dengan penutannya. Kenapa dia menamai anak Deddy dengan nama Aheng? Bukankah itu nama Mandarin Mike? Aku membacanya saat Mike memperlihatkan biodatanya padaku. Namanya Dong Guan Heng. Arnold mengangguk. Memang, tapi bukankah aneh dipanggil Aheng? Bas yang memberikan nama itu sendiri, Ded. Aku tidak kucampur. Tapi mereka lebih akrab. Saat Arnold melihatnya, Memang benar, kini Sebastian memberikan stick game miliknya dan membiarkan Mikael melakukan apapun yang diinginkan, termasuk juga merebut permainannya. Meskipun masih saja ada perdebatan di antara mereka, tapi Arnold menyukai keduanya tampak akrab. Kita akan pulang setelah makan malam, Mike. Jadi puaskan bermain gamenya. Kalau begitu, Mike harus berpamitan pada Karina. Siapa Karina? Tanya Arnold pada Nana yang sedang memasak. Teman Mike. Jawab Mikael. Yang ditambahkan oleh Nana dengan kalimat, Anaknya Zeni, Deddy lupa. Oh iya, pergi saja. Jangan terlalu lama. Hanya 15 menit. Oke. Ucap Mikael langsung melepaskan stick game. Yang mana membuat Sebastian membulatkan matanya. Woi Aheng. Sebastian hanya mengatap pasrah permainannya yang terkalahkan. Sudah diberikan pada Mikael kini malah kalah. Menyebalkan memang. Apalagi Arnold menatap Mikael layaknya melekat kecil, tapi bagi Sebastian dia adalah iblis jahat dalam konteks bercanda. Hiks permainanku, aku harus punya anak laki-laki supaya menjadi lawan si Aheng. Setelah bermain puas dengan Karina, Mikael akhirnya mau pulang. Dia bahkan melewati makan malam untuk menghabiskan waktu bersama sahabatnya itu. Yang mana membuat Sebastian menyedari sesuatu. Dia mengerutkan keningnya dan menatap Mikael yang sedang memegang boneka Iron Man. Mereka sedang menunggu Arnold yang sedang memarkilkan mobil di sana. Aheng? Yap. Kau menyukai Karina kan? Mikael mengadakan kepalanya menatap Sebastian yang duduk di sampingnya. Menemani adiknya yang kecil itu di luar sambil menatap bintang yang samar-samar terlihat karena banyaknya lampu. Kau menyukainya kan Aheng? Mengaku saja ayo. Aku memang menyukainya. Wah sudah nyatakan perasaanmu padanya? Mikael menggeleng. Dia malu untuk mengatakan hal itu, lagi pula dirinya masih kecil. No. Aku akan menjadi paman yang baik dulu, baru akan menjadi pacar yang baik. Hei hei hei, jangan libatkan Joy. Jika kau menyukainya aku saja, umurmu berapa sekarang? Ehm, Mikael menatap jari-jarinya bingung mengatakan apa. Nanti aku ajari jika kau setidaknya berumur 12 atau 13 tahun. Oke. Dan apa kau tahu? Tidak. Dengarkan ini. Aheng? Nana tersenyum ketika melihat adegan diantara Mikael dan juga Sebastian yang semakin akrab satu sama lainnya. Sampai Nana melihat bagaimana Sebastian menggendong Mikael dan mengantarnya sampai ke dalam mobil, Nana tersenyum lebar begitu suaminya masuk ke dalam. Kenapa sayang? Kau akur dengan saudaramu? Si Aheng? Oh ayolah, aku yakin dia bisa menjaga Joy sebagai paman yang baik. Apa yang kau pikirkan? Tanya Nana. Aku mengkhawatirkan Joy sebagai anak pertama dia perempuan. Nana langsung mendekat dan memeluk suaminya, menenggelamkan kepalanya di dada bidang sang suami. Sayang, aku tidak bermaksud untuk mengatakan hal buruk hanya saja. Aku paham. Tenang saja, Joy akan tumbuh menjadi perempuan yang kuat dan cerdas. Aku juga tidak ingin menambahnya beban dengan banyak adik, jadi ayo kita pakai pengaman dulu. Aku beli yang ada geriginya. Oh astaga mas, Nana terpegik saat suaminya mengangkatnya dan menggendongnya di depannya. Perasaan tidak enak Beberapa tahun kemudian, Joy, jangan lari-lari. Teriak sebuah suara dari arah dapur ketika melihat anak di bawah 5 tahun itu berlarian di tangga bersama dengan tetangganya yang selalu menjaganya. Karina, nama anak yang kini usianya sudah 11 tahun, mengasuh bocah 3 tahun yang tidak bisa diam. Nana yang sedang memasak itu hanya menghala nafas. Kak Karina, gendong saja jika dia melawan, jangan main di tangga. Oke, auntie. Karina langsung menggendong Joy supaya bisa dengan mudah dia bawa ke ruang bermain. Anak itu berontak tidak menginginkannya, dia ingin bermain di tangga dan beriakting seperti Putri Salju. Yang mana membuat Nana mengalah nafasnya dalam? Anaknya itu tidak pernah bisa diam, membuatnya sedikit menunda memiliki anak kedua, apalagi Sebastian juga menginginkan hal yang sama. Dia ingin fokus pada pertumbuhan Joy. Sebastian akan memberinya adik jika Joy sendiri yang memintanya. Dan untuk sekarang, dia tidak meminta, malah menolaknya. Mendapat telpon membuat Nana berkata, tolong selesaikan ini, baiknya nya. Well ya, selama beberapa tahun kebelakang, Nana lebih banyak menurut apa keinginan Sebastian. Seperti membeli 2 unit lagi perumahan kemudian membangunnya hingga menjadi rumah yang sangat besar. Terdapat banyak pelayan membantu Nana di sini, jadi dia tidak perlu repot, kecuali dalam mengasuh. Joy tidak pernah mau menerima orang baru, hanya Epe yang sering mengasuhnya. Hanya saja saat ini Epe kebetulan sedang keluar membeli apa yang Nana inginkan. Panggilan dari luar negara membuat Nana buru-buru mengangkatnya. Lily, hai bagaimana keadaan di sana? Aku masih berkemas, aku pikir aku akan datang. Terakhir, Sebastian ada rapat. Uh, berjanjilah, ini tidak akan batal, aku sudah menunggu momen ini lama sekali, Nana. Tentu tidak, Nana tertawa. Rara bisa mengirimku bom jika aku tidak jadi datang? Bagus, aku dengar kita akan diajaknya ke desa Gwarda. Oh, astaga, gue memanah. Kenapa? Tanya Lily dari sana. Bukankah Gwarda itu hutan? Kau tahu bagaimana sifat Joy? Dia pasti akan memanjat. Seketika Lily tertawa karena kalimat Nana. Astaga, ha, kaku terlaluan. Di mana bocah itu? Sedang bermain tidak bisa diganggu. Baiklah, aku akan berkemas lagi. Aku hanya ingin mengatakan jangan lupa bawa sambal. Oma menginginkannya. Akan aku lakukan? Baik, baik. Nana tertawa senang, dia melangkah kembali ke dapur, melihat sambal yang sedang dia masak. Memang, Oma selalu memuji sambal buatannya. Selama beberapa bulan terakhir, Nana selalu mengirimkan sambal ini pada Oma. Dan akan lebih seru jika mau masak langsung juga di sana. Jadi, Nana akan mempersiapkan semuanya. Hacum, hacum. Nana tertawa mendengar suara bensin anaknya. Mami bau. Alomana menyengat. Hahaha. Daddy pulang. Joy. Teriakan sang Daddy membuat Joy berlari dari lantai dua diikuti oleh Epe yang terlihat sangat khawatir. Sementara, bocah tiga tahun itu tidak menghiraukannya sama sekali. Hap. Joy masuk ke dalam pelukan Sebastian dan menghujani permukaan wajah Deddy-nya dengan ciuman. Kemudian anak itu terkeke. Mau digendong di pundak? Hadeh. Gumang Sebastian menggendong Joy di pundaknya. Membuat anak itu tertawa sambil memegangi kepala lainnya dengan penuh kebahagiaan. Sebastian hanya bisa menghilang nafasnya sambil melangkah menuju ke lantai dua menemui istrinya yang berada di kamar. Hai sayang. Mas, aku sudah siapkan air untukmu. Ucap Nana yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dia mendekat pada suaminya kemudian memberikan kecupan di bibir. Yuh. Ucap Joy menatap keduanya dengan tantapan aneh. Dia melihatnya dengan jelas apalagi berada di punggung sang Daddy. Kenapa kau mengatakan itu bocah? Kemarilah, Deddymu harus mandi. No, no, no. Ucap Joy yang malah memeluk kepala Deddy-nya. Mau itu? Nana menghala nafasnya dalam. Kapan dia akan mengatakan huruf K dan R dengan benar? Sabarlah sayang. Ayo, akan Deddy mandikan kau. Akan Deddy gosok bumbungmu. Ah, tidak mau. Terak D berusaha berontak tapi sia-sia. Sang Deddy membawanya ke dalam kamar mandi. Siapkan makan malam ya sayang. Nana hanya tertawa melihatnya memang tidak mudah membesarkan anak apalagi Joy yang sifatnya adalah perpaduan dirinya dan Sebastian. Terkadang Nana frustasi dengan kalimat yang dikeluarkan Joy. Selalu saja ada alasan. Kening Nana berkerut saat seorang pelayan membiarkan seseorang masuk. Siapa yang datang? Tanya Nana heran. Tuan Arnold bersama Tuan Mike nyonya? Astaga, Mike. Teriak Nana yang melangkah lebar melihat adiknya itu sudah tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Nana merentangkan tangannya. Yang membuat Mikael sontak masuk ke dalam pelukannya. Bagaimana kabarmu? Kak Nana, aku sangat merindukanmu. Nana tertawa. Memang selama 3 tahun ini Mikael belajar di asrama hingga sulit bertemu dengannya. Bukan main-main dia belajar di luar negara bagian. Aku dengar kau dan Sebastian akan pergi ke Swiss dan Mike sedang liburan. Bisakah kalian mengajaknya? Aku akan menjaga Joy dengan baik, Kak. Tentu saja kau boleh ikut. Yes, tapi... Apakah Sebastian akan mengizinkanku? Hei, itu urusan gampang. Ucap Nana tersenyum. Sementara itu, Sebastian yang sedang mandi merasakan merinding di area tengkuknya. Dia melalui udahnya kasar dan bergumam. Kenapa aku merasa akan bertemu dengan pertanda apakah ini?